Inilah aktivitas sehari-hari di tempat usaha kecil menengah milik Munawar di kawasan Bukit Rata, kota Luksemawe. Ia bersama dua orang karyawannya memproduksi kuliner khas Aceh dalam kemasan untuk dipasarkan di sejumlah market dan juga online shop. Produk kuliner yang diberi nama Mr. Pep ini telah dirintis sejak tahun 2018 lalu dan kini memproduksi beberapa kuliner tumis khas Aceh yaitu Pep Kemama, Pep Udang, Pep Teri, dan Sambal Suntik. Untuk seharinya sebelum masa pandemi, Munawar yang juga seorang dosen ilmu manajemen dan kewirausahaan itu bersama beberapa karyawannya mampu memproduksi hingga 200 kemasan kuliner untuk dipasarkan dan mampu meraup omset hingga 20 juta rupiah per bulannya. Kini saat pandemi tengah melanda, ia mulai mengurangi jumlah produksinya sesuai permintaan pasar dan juga sesuai orderan. Bahkan Munawar pun terpaksa merumahkan beberapa karyawannya karena omset menurun, hanya mendapatkan sekitar 5 hingga 10 juta rupiah per bulan. Untuk satu botol produk kuliner tersebut, dijual dengan harga 20 ribu rupiah hingga 25 ribu rupiah. Awalnya kan saya masak-masak, kasih ke kawan, mencobain. Dan sudah sering mencobain, ada yang membeli. Jadi juga kita jual, jual ke kawan lah sebenarnya. Kawan-kawan jual, berangkat dan sebagainya. Sudah mulai ada yang terjual, 2018, baru kita resmi, resmi Mr. Pep. Makanan khas aja. Pep itu kan sebenarnya tumis. Pep itu kan tumis. Pep ke mama, tumis ke mama. Kalau untuk order sebenarnya sudah dari seluruh Indonesia. Kalau secara online ya. Munawar berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Sehingga ia bisa mulai produksi lagi kulinernya dengan jumlah yang banyak dan juga dapat dipasarkan hingga ke seluruh Indonesia dan menjadi produk unggulan khas Nusantara. Ia juga meminta agar kepada generasi muda tetap semangat untuk bisa berbisnis meskipun di tengah masa pandemi COVID seperti saat ini.